Ah Lanjal apa kabar semuanya balik lagi bersama gue Usama dan gue Kiki dan kita kali ini akan membuat reaction tentang kita ngapain ekspetasi dan realita Wow ekspetasi realitanya di ekspetasi seperti apa tapi realitanya berbeda dibanding terbalik ya kita lihat aja langsung seperti apaan ingin cepet saya bahasa biar bisa bebas dengan aturan ternyata aturan di tempat kerja lebih berat dari aturan di sekolah dulu semua-semua gue ngerasain iya iya kayak gitu kita anak-anak kecil pengen jadi orang dewasa enak 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 semakin dewasa semakin lurus lebih banyak tapi tergantung orangnya juga sih tapi enak-enak kita kembali ke jaman kecil lagi ya iya yang punya masalah orang tua kita gitu kita ngambil kero ingin cepet dewasa supaya bisa memutuskan yang keinginan sendiri ternyata bikin keputusan butuh pertimbangan matang-mati siang sangat-sangat harus matang iyalah kalau anak kecil kan iya kadang-kadang kayak gitu pengen cepet gede darah orang tua orang tua itu campur ternyata ternyata susah ternyata ya ngambut-ngut waktu kecil ingin cepet dewasa supaya bisa punya temen yang banyak gue ngerasain gitu sekarang gua udah makin kesini makin kesini temen-temen udah mulai dikit paling reuni setahun sekali itu pun kalau lagi beruntung setahun sekali bisa 2-3 tahun sekali ngumpul sama temen-temen dulu komensi banyak cuman ya itu sekarang lebih kaya circle-nya makin kecil iya sekarang lebih kumpulnya sama keluarga-keluarga doang jarang sama temen-temen dulu pas kecil mikirnya orang dewasa gampang cari pacar pas udah dewasa juga selama-lama emang kaya gitu loh kecil mikirnya kaya gitu gak sih ya enggak juga kok punya pacaran kalau udah cepet gede udah cepet punya pacaran gede ternyata susah ya gue mau tanya sama lo 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 masih inget gak kalau lo bayi tuh ngapain aja bayi? bayi kagak? gak ada yang inget deh gak ada yang inget ya pokoknya bayi ini masa-masa masih jiwa malaikat bro iya iya emang otak lo emang agak lambat sih kalau gue masih inget TK aja gue masih inget jalannya ke TK gitu masih inget loh? bener-bener masih inget banget gak keseluruhan tapi ada momen-momen tertentu yang gue masih inget ke TK gitu ayo bokap lu kelakunan kelas 1 kelas 2 masih ada ingetnya kalau udah 3-4 itu udah masih ada masih inget 4 ya? gue 4 ke atas 3 ke bawah gue masih ke otos ya tuh masih gak mikir loh masih belum ada otak di kelas 4 lo semua ada 4 rasanya di pipir jadi terbentuknya di kelas 4 iya gak sepat baru kebentuk waktu kecil pengen dewasa biar bisa main keluar rumah pas udah dewasa malah-malah sebuah rumah iya salah ya gue begini ya gue begini gue ngerasain banget kayaknya ini sempet gede gitu bisa main-main keluar gak ada yang ngatur pas udah gede kayaknya di rumah aja tapi emang tipe ke gue emang kurang seneng di luar sih gak maksudnya gak seneng mongkrong-mongkrong yang terlalu gak kita anak rumah eh udah menikah anak rumah sebelum menikah anak anak kongkrongan bosen di omelin terus waktu kecil ya bosen di omelin terus pas gede kangen omelin itu kangen gak lho gak terlalu kangen juga sih iya juga iya juga iya cuman kangennya dikasih motivasi kadang iya 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 itu semua dari orang tua kita ini terbentuk nih karena orang tua sih iya makanya iya sedih oke guys itu dia tadi ekspektasi fans realita anak-anak tingin jadi dewasa dan ternyata realitanya tidak segampang itu iyalah gila amat segampang itu kalian belum ngerasain dewasa kalau kalian ngerasain dewasa kalian jadi kayak anak-anak lagi oke makasih banyak udah nonton video semoga menghibur kalian semua sampai ketemu lagi thank you dan wassalam sub indo by broth3rmax